Intro Baik pemirsa dimanapun anda berada Sekarang ini saya masih tetap dalam lokasi pusat oleh-oleh UMKM De Blonjo dan di sebelah saya sini ada seseorang yang luar biasa juga Menginspirasi tadi juga sumpat mengisi ya untuk orang-orang UMKM di daerah Randu Agung ini Bersama dengan Bapak Aji Sekretaris DPD-PKS Kabupaten Malang Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Baik Bapak, disini tadi sudah menyampaikan beberapa untuk UMKM Jadi ilmu-ilmu, ilmu apa Pak? Poin yang paling penting mungkin di seluruh warga Malang bisa menirukan jejak oleh Bapak? Kalau kita bicara bisnis itu maka yang paling penting adalah pemasaran Jadi kalau bikin produk itu adalah sesuatu yang tidak terlalu susah Kita bisa lihat, nyuntuh dan sebagainya Tapi kalau pemasaran ini agak rumit Pertama kita harus mampu menangkap apa kebutuhan pasar Ceruk market mana yang akan kita bidik dan seterusnya Dan itu butuh waktu, butuh eksperimen, butuh banyak trial and error dan seterusnya Ya harapannya itu pendek gitu kan Artinya apa namanya trial and error dan sebagainya itu pendek gitu Enggak panjang, kalau panjang kan jadi bisnisnya enggak menarik gitu ya kan Karena kita enggak ketemu-ketemu ceruk market gitu Jadi makanya tadi saya di forum itu Lebih banyak bicara masalah penekanan how to sale Dengan melibatkan beberapa komponen yang memang sekarang lagi jamannya Berbasis teknologi dan seterusnya Itu yang akan mampu mendorong atau memperluas market kita Kira-kira itulah masalah yang paling penting ketika kita bicara masalah produk Intinya pemasaran dan progres ke depannya Jadi tidak stuck di situ-situ saja agar menarik seperti itu Kemudian Bapak disini menariknya kan diolah oleh UMKM sendiri Pak Nah ke depannya pastinya ada variasi-variasi tertentu Nah pendapat dari Bapak atau usul dari Bapak Pendapat yang seperti apa atau tadi kan juga sempat dari Dinas Pertanian Nah yang menarik dalam pandemi COVID-19 ini apa Pak? Bicara pemasaran produknya ya atau apa tadi? Produknya jadi gini Kita itu akan lebih mudah dikenal itu ketika kita sudah mempunyai brand image gitu ya Brand image gitu Seperti misalkan kalau mobil itu ya Toyota lah Ada varian Innova dan macam-macam gitu Nah dalam cara berpikir saya gitu Ketika kita bicara masalah produk yang sebetulnya ini kan banyak gitu Di pasar itu banyak gitu Sehingga orang masing-masing mempunyai label sendiri-sendiri Sehingga label manakah yang paling mudah diingat dan paling mudah apa namanya Teringat itu Itu yang harusnya kita bangun gitu Ketika teman-teman sini itu sudah membangun Apa namanya Kalimat de Blonjo gitu kan Itu sesuatu yang menurut saya sudah khas ya Maka tadi sempat saya usulkan Ya itulah yang harusnya dibangun sebagai brand besarnya gitu kan Tapi tadi saya lihat di beberapa produk ini Sudah menampilkan gitu ya Meskipun kecil De Blonjo gitu Sebetulnya mungkin support by De Blonjo-nya lebih dikelihatkan Supaya brand itunya ketangkep gitu Bukan hanya sekedar kalimat yang numpang saja gitu ya Tadi saya lihatnya disitu Kalau kita bicara masalah display kemasan ya Display kemasan Jadi itu harapan saya Teman-teman mampu memproduksi Kemudian mampu memberikan label atau brand Harapan saya bisa ada services gitu ya Beli 10 dapat 10 atau apalagi Ya kira-kira itu lah untuk meningkatkan nilai sebuah produk Seperti hari ini juga membeli 50 ribu Langsung mendapat hadiah langsung ya Pak ya Seperti Bapak tadi itu juga menarik sekali Oke Bapak Aji itu tadi informasi yang sangat penting bagi kita Selaku usaha termasuk UMKM dimanapun Anda berada Saya Radis Farida, pamit undur diri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati